Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Senang berjumpa kembali dalam acara sarin pagi GKI Salat 3 Hari ini Kamis 28 September 2023 bersama saya Agustina Iwa Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita bersatu hati berdoa Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia Puji syukur kami panjatkan kehadiranmu Bapak Atas kasih dan perlindungan Tuhan Kami dapat beristirahat semalam Dalam keadaan nyaman Dan pada pagi hari ini Tuhan berkenan pula membangunkan kami dalam keadaan sehat Kami akan melakukan segala kegiatan kami hari ini Bapak Sebelumnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya oleh bantuan roh kudusmu Kami dimampukan untuk mengerti dengan benar Apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Jauhkan kami dari segala hal yang mengganggu konsentrasi kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Judul renungan kita hari ini Membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan menyimpannya di dalam hati Bacaan firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari kolose 3 ayat 16 dan 17 Saya akan bacakan untuk kita renungkan bersama Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat Mengajar dan menegur seorang akan yang lain Dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hati Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Dan pesan Paulus pada hari ini Sangat penting untuk kita pegang Paulus mengajak kita untuk Tekun membaca firman Tuhan Merenungkan Memahaminya dengan benar Dan menyimpannya di dalam hati dan pikiran kita Sehingga firman itu tetap berada sebagai pegangan kita dalam Setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari Mengapa Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Karena dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan Menyimpannya dalam hati Kita beroleh segala hikmat Untuk mengajar dan menegur satu dengan yang lain Dan membuat suasana menjadi suasana yang penuh sukacita Penuh hormat puji-pujian bagi Tuhan Dengan penuh rasa syukur dalam hati kita Sebagai anak-anak Tuhan Tentu kita rindu untuk membuat suasana Damai sejahtera Suasana yang penuh kasih persaudaraan Di dalam kebersamaan kita sebagai anak-anak Tuhan Dan nasihat Rasul Paulus ini Patut menjadi pegangan kita Mungkin pesan ini sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu Memang kita belajar untuk terus Membaca merenungkan firman Tuhan Dan memperoleh pemahaman yang benar Tapi sekali lagi pada hari ini kita diajak untuk menyimpan firman Tuhan itu Di dalam hati dan pikiran kita Sehingga kemanapun kita pergi Apapun tugas dan pekerjaan kita Kita memperoleh hikmat untuk menjalankannya Sehingga kita selalu membawa suasana Penuh sukacita Penuh damai sejahtera Penuh kasih Dengan sesama kita Dimanapun kita ditempatkan Selanjutnya Dikatakan oleh Paulus Dan segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan dan perbuatan Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Jadi dengan berpegang pada firman Tuhan Yang berada di dalam hati dan pikiran kita itu Dan dengan segala hikmat yang Tuhan sudah berikan Kita juga berhati-hati Mampu untuk berhati-hati dalam berucap Dalam bersikap Sehingga nama Tuhan tetap diagungkan dan dimuliakan Ini pesan Paulus yang kembali mengingatkan kita Bapak Ibu Untuk lebih sungguh-sungguh lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan sungguh-sungguh menjadikan itu sebagai pegangan kita di dalam tugas kita masing-masing Baik sebagai pemimpin Di dalam keluarga maupun di dalam tugas-tugas lainnya di luar rumah kita Kiranya pesan singkat dari firman Tuhan ini Dapat menolong kita untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita Apapun yang kita lakukan Apapun tugas kita tidak menjadi beban Tapi itu boleh membawa sukacita dan sejahtera Karena kita sudah beroleh hikmat dari Tuhan Dalam kita mempelajari setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu Yang mengingatkan kami kembali Untuk lebih tekun lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan menyimpannya dalam hati dan pikiran kami Dan kami sungguh-sungguh menjadikan itu sebagai pegangan kami Di dalam tugas kami masing-masing Karena kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan Hanya oleh hikmat yang daripada Hanya oleh pertolongan Kami mampu menjalankan tugas kami dengan baik Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Dan sebarang-sebarang seiman kami Dan orang-orang yang kami layani Juga mendapatkan sukacita dan sejahtera Terpujilah namamu Bapak, Putra, dan Roh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!